Intro Balik lagi di intermezzo, anak-anak. Hai! Sebelum jadi iklan, saya penasaran sama alat musik yang satu-nya. Yang mana? Saron. Saron. Reza mau mainan Saron. Boleh deh, saya coba dulu ya pemirsa-nya Saron. Kita boleh pindah ke sana kan ya? Oh nanti-nanti Reza mau kasih dulu. Oh nanti dulu katanya, nanti dulu saya udah penasaran pada apa yang mainin Saron. Nah kalau Saron itu memang alat musik dari? Jogja. Dari Jogja. Ada kepanjangannya. Apa itu? Penasaran karosampean. Penasaran karosampean. Penasaran karosampean. Penasaran karosampean. Ini juga bisa ngeget pasangan ya. Alat musik Saron terus sape. Saya sape nungguin jawaban dari kamu gitu kan. Wesss. Kita lanjut lagi. Aku dikira sama tiga-tiga cowok modus ya di sini. Ini kalau misalnya ngomongin musik sekali lagi. Mas Uwai sama Mas Viza juga. Uyaw. Oh iya mas. Mas Uyaw. Mas Uyaw. Mas Uyaw. Jadi kalau misalnya alat musik selanjutnya nana. Kalau misalnya musik mengenai fans. Katanya fansnya bukan cuma dari Indonesia aja ya. Bahkan sampai dari luar negeri juga Mas Viza ya. Mas Uyaw ya. Bener ya. Ada yang memang. Karena memang ketika kita perform di sana. Reaksi orang di luar itu berbeda-beda. Gak kayak di Indonesia itu kadang jaim. Kalau di luar itu ketika kita turun dari panggung. Dia udah punya pacar. Dia biar ada cowok. Dia bakal meluk kita gitu. Excited-nya memang bener-bener. Aku seneng banget denger kamu main. Aku tuh bisa terharu. Maksud ditunjukkan gitu ekspresinya. Jadi ketika kita introduce karya kita ini tentang misalnya sesuatu tentang alam kesedihan. Mereka tuh langsung masuk kesana. Nah maksudnya kalau misalnya kita lihat di gambar saat ini. Ini di Otawa. Iya ini di Otawa. Itu tahun? 2017 sih. Itu kemarin. Itu ada tulisannya di belakang. Di Otawa 2017. Itu dalam rangka apa di sana? Dan? Ada festival. Village ga? Jadi ini mau ulang tahunnya apa namanya Kanada. Terus mereka bikin festival selama bulan sebelum. Mereka itu tau kontak Mas Uyaw dari mana sebenarnya? Kita lewat KBRI sih. Ini dikontak sama KBRI. Jadi memang diundang dari KBRI di Otawa Kanada. Kali ini dikontak sama dari KBRI Indonesia. Tapi di beberapa event, festival di luar itu memang kita juga ngandalin link kita di sana. Maksudnya temen yang ada di sana terus mereka nawarin bisa gak main. Dan samping ini selalu dibawa? Iya. Yang ini? Kalau yang besar kalau untuk keluar aku biasanya bawa yang kecil. Yang itu kecil. Bawa yang kecil. Kalau ini beratnya berapa kilo? Kalau ini sekitar 6-7 kilo lah. Sekitar 6-7 kilo. Jadi kalau misalnya dengan casenya sekitar 10 kilo. Makanya bawa yang kecil. Kalau tadi di Otawa Kanada. Kalau yang ini dimana Mas? Ini di Chicago. Chicago. Wow. Bisa keluar negeri pemirsa gara-gara musik tradisional. Bener. Ini jadi memotivasi kita nak. Jadi kita jalan-jalan. Betul. Ntar kita daftar ke KBRI. Ntar kita dipanggil. Main musik juga harus latihan dulu. Oh iya bener. Harus bisa dulu. Mas Liza katanya mau ngajarin aku main gamelan. Gak jadi-jadi. Mas Liza juga ngomong masa luar negeri. Juga ada fans dari Australia katanya. Meski gak usah ditanya. Jadi tanggal 26 April. 19 April. Oh 19 April. 19 April atau 26? 19 April atau 26. Oh nanya dulu 19. 26 beda negara. Oke. Oh 26 beda negara. Sombong, sombong. 26 beda negara. Jadi fans kita dari Australia. Ada sekitar seratusan orang datang. Untuk bikin master kelas gamelan dan manggung di pendapa Yogyakarta. Jadi mereka akan datang untuk silaturahmi mavi mas. Latihan gamelan di Candi Borobudur. Beran. Ngomongannya udah tahun-tahun temut tangannya 2.000-3.000 orang. Terus mas? Enggak gak 2.000. Oh enggak ya. Oke selanjutnya. 100 orang fans akan datang dari Australia untuk manggung bareng sama mavi mas di Yogyakarta. Mungkin yang main musik gak 100. Jadi kayak mungkin 11-12 ya. Yang lain cuma datang nonton. Bisa liburan. Oke. Itu memang diagendakan setiap tahun atau seperti apa mas? Ya ada silaturahmi setiap tahun sih. Oh ada silaturahmi setiap tahun. Kalau akhir tahun kemarin kan di salah satu hotel di Bilangan Kuningan kita bikin konser. Tapi untuk Vmasters yang Europe. Oh oke. Kenapa? Vmasters Australia ya sob. Kenapa? Sombong ya kenapa? Ya bukan sombong lah. Tapi memang itu kenyataan bahwa ternyata Amirsan nih tentunya juga menjadi cambukan buat kita warga Indonesia. Ini pertanyaan aku. Kalau misalnya di luar negeri sana begitu kenapa mereka bisa ngefans dengan ya maksudnya ini kan budaya kita. Maksudnya musik tradisional kita. Alasan mereka tuh apa? Karena kalau misalnya anak-anak muda kita tuh ngeliatnya cuma pansi jaman dulu banget gitu ya kan. Mungkin selera kali ya. Maksudnya kita bisa lihat orang-orang luar negeri kan lebih maju negaranya. Betul. Lebih rapi lebih bersih. Selera musiknya juga lebih tinggi. Selera musik kayak kita ini kan keren berarti kan menurut gue. Tuh. Buat lu aja luar negeri. Bener. Makanya kalau kita cintai musik tadi sob. Itu artinya selera musik kita tinggi. Iya bener. Sama aku juga selera musiknya aku tinggi. Karena aku tinggi aku makanya mau nyoba. Nah kita pindah kesana yuk boleh. Mas? Mas Fiza. Latihan saya mau coba latihan. Boleh kita kesana yuk. Aku latihan apa Reza mau latihan apa? Mas Fiza saya mau coba latihan ini sebenernya sape saya boleh sambil pegang nggak? Biasa sape aku. Boleh ya. Dua-duanya aja sape nih mau. Ini sape yang ini. Ini beratunya kurang lebih 6 kilo. Mau. Sape ini. Oh nah nah yang ini. Caranya yang kecil ya. Caranya gimana? Ini. Kalau saya boleh ya. Boleh deh. Nah. Wow. Lumayan juga pemirsa. Jadi memang. Ini cara mainnya di. Ini diapain sih? Oh ini belum dicolok. Gak ada musiknya sebenarnya. Jadi ini kayak gitar-gitar biasa. Gak ada kuncinya sih. Ini lebih. Dia lebih ke melodi sih. Jadi yang. Senar atas ini dia sebagai. Basnya. Oke. Jadi hanya di. Satu kali petik saja. He-he. Oh nggak. Bisa. Ini sebagai melodi. Terus bisa pencet satu-satu ini. Oke. Emang nggak beda sih. Jadi memang perlu latihan sebenernya mas ya. Bener. Nah. Vimas kabarnya juga buka latihan pemirsa. Untuk teman-teman yang ingin. Belajar alat musik tradisional. Gimana cara gabungnya? Pantau sosial media kita aja. Kita suka bikin masterclass. Social media di. Social media apa? At V1MAST. Oke. At V1MAST itu apa? Facebook, Twitter, Instagram? Semua sama. Oh semua sama. Kalau maksudnya ada medsos yang mungkin bisa buat tanya-tanya. Bagaimana perawatannya. Terus latihannya. Ini aja ke Uyo Morris aja. Oke Uyo Morris. Nah perawatannya. Belum ditanya. Nah. Ini kan kayu nih. Betul. Ini kira-kira gimana cara perawatan nih Mas Viza. Mas Uyaw silahkan. Apa namanya. Kita olesin ini aja sih. Untuk perawatan. Apa body lotion? Oh bukan. Ada untuk anti rayap. Memang untuk apa namanya. Pewarna alami kayunya sih. Oh kan ada buah-buahnya tuh ya. Untuk pewarna alami itu juga bisa. Banyak dijual di toko bangunan sih sebenernya. Oke. Jadi cukup mudah begitu untuk rawatnya. Yang penting kita pelaten gitu ya. Oke itu dia. Dan kabarnya teman-teman ini akan perform buat pemirsa dirumah. Bagaimana musik tradisional akan melantunkan musik dan juga menyanyikan lagu yang zaman now. Betul sekali. Featuring dengan aku gak? Aku kan udah oke nih. Gak ya? Tunjukkan kebolehannya dong. Gak bisa. Ajarin. Ajarin Mas. Boleh Mas sana diajarin itu. Oh sekali gengereng. Bukan gitu nah. Bukan gitu ya gimana dong? Gimana Mas boleh? Mas gimana Mas caranya? Gitu aja pencet aja. Tapi pake jitang kiri gak? Paketang kiri gak? Apanya? Gimana sih? Oh. Terus? Oke. Ada yang. Ya udah deh. Ya udah deh, perform aja deh. Kita kasih aja yang sudah punya. Yang sudah punya. Yang paling bisa deh. Mas boleh aku dibantuin gak Mas Viza? Sorry. Nah itu dia pake menurutku. Ternyata memang musik tradisional itu bisa membuat banyak sekali negara-negara tetangga kita justru kagum ya enak ya? Dengan musik tradisional yang mungkin masyarakat Indonesia sendiri tidak menghiraukan atau tidak melihatnya Tapi negara di luar sana sangat menyukai dan mengagumi musik-musik Indonesia Betul sekali, benar kata Reza, cambukan buat kita Kalau yang di luar aja bisa sampai suka segitunya Harusnya kita bisa lebih menggilai lagi begitu ya Zaya Setuju, nah karena kedatangan 200 sumber ini Justru saya jadi makin tertarik, juga makin penasar sama Masih banyak sih sebenarnya alat musik tradisional yang bisa kita mainkan dan kita bisa lestarikan Tidak hanya alat musik, juga budaya Indonesia Wajib kita lestarikan ke hubungan kita, siapa lagi? Betul sekali